Untuk prarekonstruksi, itu kami belum mendapat update dari Polri Sekarang-Kelutara. Namun untuk dukti baru, kemarin kami membawa dukti chat di grup Taruna 66, di mana itu dari tangkapan layar dari mantan senator perwakilan baru. Jadi, isi chat tersebut itu adanya percobaan rekaya saya cerita ya. Jadi, korban dibuat seolah-olah terkena serangan jantung, lalu nanti akan disebarkan di media. Yang saya sangat sayangkan, Jumat malam itu saya menonton di salah satu link berita, itu memang sudah tersebar ya. Sehingga Sabtu pagi saya klarifikasi bahwa ini bukan serangan jantung. Jadi, sebenarnya ada indikasi mau direkayasa ya Bang ya, dibilanglah nanti si korban ini sakit dan itu terbukti dari chat yang pada akhirnya ditemukan oleh pihak keluarga Bang ya. Itu siapa saja Bang di chat itu? Adakah pihak dari sekolahnya atau hanya mereka-mereka saja yang melakukan keterasan ini? Itu chat ini, kalau saya lihat judulnya, grup Taruna 66, chat angkatan korban. Oh, memang seangkatannya ya Bang? Tapi saya belum bisa memastikan seperti apa. Namun kemarin saat kami bawa chat tersebut, Pak Kanit bilang, beliau baru menerima, baru mendapatkan juga dan itu jadi temuan baru buat Kongres Jakarta Utara. Dan akan diselidiki itu siapa-siapa saja yang menyebarkan chat itu dan apa motifnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.